halo halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel disamping saya sudah ada KUKA ya jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview kalau satu TV dari KUKA yang mana TV ini saat ini sedang trending ya sedang trending karena mereka menawarkan spek yang tinggi dengan harga yang sangat murah jadi yang saya akan review kali ini adalah Smart TV 40 inch dengan resolusi Full HD 1080p Oke ini adalah sudah Smart TV namun belum Android yang untuk yang tipe ini maka dalam kesempatan kali ini kita akan review bersama-sama apakah kelebihan dan kekurangannya nanti silahkan simak video ini sampai habis namun sebelum kita lanjut untuk review jadi bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini Oke tidak usah lama-lama teman-teman langsung saja simak video berikut ini inilah TV TV nya setelah tadi saya unboxing dan saya tempel di tembok ya saya pakai bracket jadi untuk remotenya sendiri di sini menunya seperti remote pada umumnya di sini ada home kemudian menu back exit sama di sini yang 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 membedakan dengan TV TV analog pada umumnya di sini ada tombol langsung ke YouTube ya Jadi kalau kita tekan ini dia langsung masuk ke YouTube karena TV ini sudah Smart TV ya untuk OS nya sendiri pakai KUKA Lite belum Android untuk tipe ini Oke coba kita nyalakan ya teman-teman di waktu pertama kali kalian menyalakan maka muncul KUKA seperti itu untuk gambarnya sendiri sangat jernih ya Hai kemudian di sini untuk menunya ya untuk menunya kita masuk di home untuk fiturnya kita masuk ke home Nah di sini kalau kalian mau masuk ke Wifi mau masuk ke setting Wifi masuknya ke sini teman-teman masuknya ke jaringan kemudian koneksi nirkabel Nah di sini teman-teman bisa konekkan ke Wifi Oke ini adalah status jaringannya IP nya berapa kemudian DNS dan lain-lain MAC address ada semua di sini Hai pengaturan seperti biasa pengaturan yang lainnya seperti biasa ada yang spesial ini ada menu YouTube ya di sini di sini ada menu YouTube ini ada menu YouTube nah kemudian kalau masuk ke ini untuk mirroring juga bisa pengaturan jadi kalian bisa menghubungkan HP kalian ke TV ini kita coba ya teman-teman ya ini saya akan mencobanya untuk konek ke Wifi caranya seperti ini teman-teman masuk ke setting ya biar agak masuk ke setting kemudian kalian pilih ini ya lainnya tampilan nirkabel nah disini nanti akan muncul kita nyalakan dulu nah disini muncul Smart TV ya tinggal tinggal kita konekkan konekkan aja ke Smart TV ini sudah mulai menghubungkannya nah sudah berhasil terhubung teman-teman jadi tampilan di HP dan di sana sama untuk melihat WA dan lain-lain kita coba YouTube ini untuk YouTube ya kita coba putar nah ini dari Android ya sama ya teman-teman ini dari Android jadi kalian bisa main game dari HP tadi sudah saya tes juga nggak ada lag sih nggak ada lag meskipun kadang ada sedikit lag tapi nggak terlalu mengganggu untuk main game saya kira masih enak oke itu untuk mirroring sudah kita tes oke untuk fitur yang lain tadi saya sudah coba untuk konek ke ini ya harddisk 1 tera lancar nggak ada masalah kemudian teman-teman disini bisa menambahkan aplikasi ya untuk kalau teman-teman mau cari aplikasi tempatnya disini market ya market kita masuk ke market nah disini teman-teman bisa pilih game yang disukai cuman game nya nggak sebanyak yang sudah Android ya karena TV ini masih belum Android jadi 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 operating systemnya dia pakai punya 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 kuka sendiri yaitu dinamakan kuka light tapi saya kira sudah ini sudah sudah cukup lengkap untuk menu-menunya karena sudah bisa mirroring juga jadi saya dapatkan TV ini dengan harga 2.450.000 waktu itu ada flash sale ya oh ya untuk koneksinya teman-temannya untuk koneksinya coba kita lihat jadi disini ada DVB T2 ini untuk ini ya untuk TV digital jadi dia bisa menangkap saluran digital ada analog TV untuk gambarnya sendiri saya sangat puas gambarnya sendiri sangat oke ya sangat jernih sekali kalau kalian mau lihat yang lebih oke ya kalian harus beli antena digital oke untuk audionya kita coba untuk suaranya kita tes nah coba untuk Wendy nah nah Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, saya kira cukup untuk video review Smart TV 40 inch kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like dan share ke sosial media kalian. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!